Tanggul jebol sepanjang 60 meter menyebabkan air sungai meluap melanda kecamatan seruai kabupaten Aceh-Tamiang Aceh. Sejumlah desa terdampak Senin petang. Personil TNI Kodim 0117 Aceh-Tamiang bersama BPBD, SAR dan PORI melakukan epokasi warga yang terjebak banjir di kecamatan seruai. Hal itu dilakukan dikarenakan kondisi depit air terus bertambah sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dievokasi dan diperbaiki tanggul. Diakui Kodim 0117 Aceh-Tamiang, Letkol Infantri Andi Arianto mengatakan sesuai intrusi Pangdam Iskandar Muda, Majenteni Niko Parijal melalui dan Rem 0111 di Lawangsa Kolonel Infantri Ali Imran dengan sigap dan dimengerahkan personil babisa TNI untuk membantu penanganan penanggulangan bencana yang terjadi saat ini. Selain itu, mengerahkan para perjurit TNI di jajarannya untuk melaksanakan patroli siaga banjir di daerah tugasnya masing-masing dalam wilayah Kabupaten Aceh-Tamiang. Selain banjir melanda kawasan pemukiman penduduk Desa Pekan Serwe dan Tangsilama Kecamatan Serwe, Aceh-Tamiang, ribuan warga terpaksa harus mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Hingga kini, Porkopimda mendirikan dapur umum dan tenda pengungsi untuk warga terdapat banjir. TNI terkait dengan penanggulangan bencana banjir ini, di mana ada dua titik tanggul yang jebol, satu titik memang sudah jebol, kemudian ada tadi satu titik yang hampir saja mau jebol akan tetapi, karena sudah tahu kita langsung bersama-sama dengan seluruh masyarakat menimbun tanggul tersebut dan Alhamdulillah tanggul tersebut bisa kita timbun. Selain itu, Dandim dan PJ Kuwati Aceh-Tamiang, Daramil 03 Serwe, Camat Serwe serta ratusan personel gabungan bersama masyarakat sekitar melakukan penanggulangan bencana banjir yakni perbaikan tanggul yang jebol akibat diterjang derasnya arus banjir. Dandim dan PJ Kuwati Aceh-Tamiang, Daramil 03 Serwe, Camat 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 Serwe. Terima kasih telah menonton!